Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Sama bahasa edukasi seputar pertanian durian Dan di hari ini teman-teman Saya berada di daerah kota Madi Bin Jai Dan tepatnya di pergemburan durian milik Kuahong Dan di video kali ini teman-teman Saya akan membahas Dan saya akan update Menunjukkan pohon-pohon durian disini Jenis cani dan bintan Ada juga green skin Namun di hari ini teman-teman ya Saya mau tahap pemulihan dengan penyeprayan ya Dengan di Grow Green Karena pemulihan Dan satu lagi mau saya sampaikan Di pohon cani ini ya Atau kani Satu-satunya Ini buah terakhir Yang masih ada Yang lain ini mau kita pulihkan Nanti bahan-bahan apa saja yang saya gunakan untuk pemulihan Dan ini teman-teman contohnya Ini buah kemarin kan sudah saya tunjukkan real ya Dari tahap buah besar Sedang Kecil Nah ini buah terakhir Ini step ketiganya Nah ini step ketiga Yang ke sana coba lihat Nah ini teman-teman Memang kelebihan dari durian Kani ini teman-teman ya Sudah step buah ketiga habis Ini nyusul lagi Padahal ini tidak musim ya Sudah masukin musim curah hujan cukup tinggi Kalau di daerah Sumatera Utara Tepatnya daerah Kota Madi Binjai Hujan itu ini bahkan mendung ya Kami memulihkan rupanya mendung Cuman gak apa-apa Masih jauh mendungnya Dan ini yang kita heran dengan teman-teman Kenapa ini berbunga lagi ya Walaupun sudah musim penghujan Artinya begini teman-teman ya Kalau pohon ini memang sehat Mudah-mudahan ya Kalau jenis cani ini memang seperti ini Dia setelah buah itu pun belum habis Tahapnya sudah Tahap ketiga Buah seperti ini Dan ini lanjut Bukan hanya satu cabang teman-teman ya Tapi setiap cabang ini tumbuh bunga lagi Seperti ini Ini bunganya normal Dan sampai kemari Nah ini Jadi ini kami mau pemulihan ya Satu pohon ini Memang tidak kita spray Kita biarkan Bunga ini jadi Dikarenakan kan buah itu Sudah beranjak tua ini teman-teman Step ketiganya Dan lanjut Kemari Nah ini Nah lihat ini Setiap cabang kan Saya katakan tadi Ini benar-benar real Nah ini bunga Bunga ini teman-teman ya Bunga Nah lihat Sampai yang atas itu kan patah Terserang angin putih Beliung ya Atasnya semua patah Dan di atas itu juga Banyak bunga ya Muncul bunga-bunga lagi Bunganya itu normal Sehat Nanti ini memang kita jadikan teman-teman Karena pisik pohonnya ini Benar-benar Masih sehat Jadi gak masalah Seandainya ini pohon yang gak sehat Kami rontoki bunganya Tapi karena sehat Kami biarkan Dan yang kemari Nah Terlihat jelas ya Jadi bukan hanya satu cabang Namun hampir seluruhnya Tapi hanya beberapa cabang yang lebat Terlihat lebat Lainnya itu tidak lebat Namun kan Alangkah Bahagia kita teman-teman ya Setelah tiga step Tempat ke stepnya ini Bunga lagi Nah itu buah juga Masih ada di atas Nah ini saya hanya update Dan menunjukkan Jenis cani ini memang Ciciri khasnya Kalau pohon sehat itu Berbuahnya sepanjang tahun Jadi bukan hoax ya Bukan sekedar hoax Bukan sekedar konten Namun ini terbukti Di lapangan seperti itu Oke yang kami ceritakan Dan yang kami mau bahas ini Masalah pemulihan Dan ini satu pohon ini Tidak kita spray Dengan pemulihan yang lain-lain Seperti ini Kemarin juga kamera Yang akan kami Lakukan pemulihan Pohon-pohon yang sudah Habis buahnya seperti ini Ini sebelahnya sudah habis buah Ini jenis pintar Yang tadi cani Dan yang kesana teman-teman ya Nah itu Masa pertumbuhan Itu juga Kita lakukan spray Karena Ini Nutrisinya itu Memang untuk Pemulihan dan pertumbuhan Jadi masa Masa Vegetatif dan generatif Kita lakukan Tapi masa generatifnya Setelah habis Masa panen Yang kita lakukan Oke teman-teman Langsung kita menuju tutorial Apa saja Obat-obatnya Dan Nutrisi apa Yang kita berikan Untuk Masa pemulihan Oke teman-teman Bahan-bahan Yang akan saya gunakan Tolong disimak Jadi Teman-teman itu Tidak gagal paham Oke teman-teman Kita menggunakan Yaitu Satu Dua Tiga Empat produk Teman-teman ya Yang Harus kita lakukan Untuk pertama kali Nah kita Menggunakan Yaitu Pungisida Pungisida ini Bermerek Bion M Apa gunanya Ini teman-teman Bion M Bion M itu Menangani penyakit Busuk daun Bakteri basah Busuk buah Dan busuk daun Artinya teman-teman Ini untuk Hawar daun Juga bisa digunakan Kenapa kita harus Menggunakan Pungisida Karena Untuk perlindungan Dan untuk Anti Yaitu Hawar daun Atau busuk daun Ini kita gunakan Teman-teman ya Untuk takaran 200 liter air Kita gunakan Yaitu 200 gram Ini kemasannya 500 gram Namun ini sudah saya gunakan Kemarin itu Sudah saya gunakan Ini kira-kira Hanya sekitar 200 atau 300 gram lagi Jadi Untuk keamanan Teman-teman ya Kita menggunakan Masker Oke langsung saja Kita tuankan Yaitu Bion M Pungisida Nah lihat ini Berwarna Kuning Kecoklat-coklatan Dan ini Kita lakukan Di Kira-kira 5 liter Sampai 10 liter air Untuk Nanti Agar tercampur Merata Ini kita aduk dahulu Agar merata Di Dalam air Oke setelah itu Yang kedua Kita lakukan Yaitu Namanya Pupuk organik Cair Yaitu Di Glow Green Apa itu Di Glow Green Teman-teman Yaitu Pupuk organik Berbahan Yaitu Plankton laut Ini bisa digunakan Untuk masa Vegetatif Dan generatif Tapi generatifnya Teman-teman Untuk masa Pemulihan Sehabis Masa panen Jadi Ini Kelebihannya Teman-teman Bisa dicampur Yaitu Dengan Pungisida Insektisida Nah lihat Ini catatannya Catatan penting Dan ini Kita larutkan Kedalam media air Untuk Takaran 200 liter Seperti ini Ini kita gunakan Yaitu 2 mili Per liter air Jadi kalau 200 liter Drum 200 liter Seperti ini Kita gunakan Yaitu 400 mili Ini Tutup hijau ini Sudah ada takarannya Teman-teman Saya selalu menggunakan ini Bukan saya berjualan Teman-teman Atau marketing Memang saya menggunakan ini Karena ini memang bagus Sifatnya Kalau untuk tumbuhan durian Tanaman buah durian ini Sangat ampuh Untuk pemulihan Dan pertumbuhan Kita gunakan Ini ada takarannya Nah seperti ini Ini 100 mili Jadi kita gunakan 3 tutup Seperti ini Oke 1 2 3 Nah 4 Ini 400 mili Untuk 200 liter air Selanjutnya teman-teman ya Kita lakukan Dan kita campur Dengan desis Desis ini teman-teman ya Nah ini Kemasan 500 cc 500 cc ini Perlunya teman-teman ya 200 liter air ini Yang kita butuhkan Adalah 400 cc Jadi Tutup desis ini teman-teman Ini adalah 50 mili Jadi 8 tutup Seperti ini Nah oke Kita takar 1 2 3 4 5 6 7 Oke 8 8 Dan jangan lupa teman-teman Nah kita gunakan Yaitu mantap Apa itu mantap Perekat pembasa Agar waktu hujan turun itu Tidak terjadi Yang namanya Obat-obatan ini Atau Pungi sida Dan nutrisi daunnya itu Hilang Karena ini pengaman Teman-teman ya Pengaman atau pelekat ya Untuk waktu Masa musim penghujan Nah ini Kemasan 1000 mili Atau Juga Yaitu 1 liter Ini kita gunakan Gunakan Mantap 5 cc Per 10 liter Larutkan Dan semprot Dan ini Teman-teman ya Kira-kira saja 200 liter Kita gunakan Sekitar 250 mili Nah sudah cukup Jadi tidak harus Takaran pas Teman-teman Yang penting Aman Dari Waktu ada hujan turun Nah 4 bahan ini teman-teman Mudah larut Dan mudah menyatu Dalam air Sehingga Tidak perlu lama-lama Mengaduknya Asal rata Sudah cukup Lanjut Kita tuangkan Nah ini teman-teman Tidak menggumpal Artinya Boleh Di aplikasi Bersamaan Apabila Dia menggumpal Membeku Dia tidak boleh Di aplikasikan Bersamaan Jadi catatannya Begini teman-teman ya Teori Dan praktek Itu biasanya Kalau praktek Itu tidak boleh Tapi di lapangan Itu beda Teman-teman ya Jadi hanya Kalau Hanya mengikuti seminar Dan tidak praktek Di lapangan Itu hasilnya Jadi Satu aplikasi Dua fungsi Teman-teman ya Untuk masa pertumbuhan Yang sana Ini masa pemulihan Artinya Karena ini Sudah saya tayangkan Di video awal Video awal Sudah saya jelaskan Yang sebelah sini Ini masih berbuah Dan berbunga lagi Jadi tidak saya spray Jadi yang habis buahnya saja Dan masa-masa Pemulihan Oke lanjut Kita melakukan spray Oke teman-teman Sudah saya katakan Dari video awal Yang sebelah sini Masih berbunga lagi Dan Karena ukuran Tiga step Jadi kita lakukan Yang sebelahnya saja Tidak apa-apa Kena-kena uapnya Dikit Tidak masalah Ini untuk Masa pemulihan Teman-teman ya Di grow green Dapat digunakan Untuk masa pertumbuhan Dan Pemulihan Artinya ini Masa generatif Tapi Pemulihan ya Jangan salah aplikasi Karena di grow green ini Itu dua fungsi Teman-teman ya Yaitu Untuk pertumbuhan Dan pembuahan Yang pertumbuhan itu hijau Yang pembuahan itu merah Jadi Jangan salah aplikasi Saya memang Menggunakan real Teman-teman ya Merek ini memang Tergolong pupuk ini Sedikit tinggi harganya Dibanding Pupuk-pupuk lain Tapi sangat Bagus sekali Hasilnya Instan teman-teman Dua minggu setelah sekerai Hasilnya kelihatan Jangan lupa Jangan lupa teman-teman ya Merata Basah Basah Dari Daun-daun Seperti ini Ujungnya Bawa daun Cabang-cabang Serta batang itu Harus basah Teman-teman Jangan terburu-buru Penyepraiannya Jadi sehingga Kalau kita Melakukannya slow Sampai basah Itu hasilnya Akan maksimal sekali Nah batang seperti ini Batang utama Lakukan yang basah Merata Jangan lupa teman-teman ya Lakukan itu Pukul 7 hingga Pukul 10 Pukul 3 sore Sampai Pukul 6 Jadi Kalau diterik matahari Yang terlalu terik Teman-teman Pupuk ini Atau nutrisi Untuk pertumbuhan Daun ini Itu tidak ada artinya Atau kurang berfungsi Karena Stomata Sudah tertutup Karena kita melakukan Penyepraian ini Tujuannya Teman-teman ya Diserap oleh daun Sehingga Daun ini Memasak makanan Lalu disalurkan Keseluruh Yaitu Pohon-pohon durian ini Sehingga Terbentuklah Sel-sel baru Yang akan Melakukan Pemulihannya Untuk terhadap Pohon-pohon Setelah Masa buah Atau Pemulihan Dan Pertumbuhan Nah oke Setelah merata Seperti ini Kita lanjut Ini hanya Contoh Teman-teman Contoh Di pohon Pemulihan Usianya Yaitu Sekitar Lebih kurang 15 tahun Oke lanjut Teman-teman Ke pohon Masa B Kita tip Ini jenisnya Musangking Dan lihat Ini teman-teman Hasilnya Luar biasa Teman-teman Kalau kita Rutin Penyeprayannya Ini kita Lakukan Penyeprayan 3 minggu Sekali Teman-teman Padahal ini Sawah Tapi ini Hasilnya Lihat Maksimal Sekali Pertumbuhannya Luar biasa Daunnya Rimbun Boleh Teman-teman Praktikan Di kebun Masing-masing Penggunaan Digro Ini sangat Luar biasa Memang Saya Nyatakan Setiap Perkebunan Yang saya Tangani Seperti ini Saya menggunakan Digro Green Hasilnya Luar biasa Nah Lihat Seperti ini Basah Rata Nah Seperti ini Caranya Jangan buru-buru Hingga Pucuk-pucuk Daun Lihat Ini merata Dari bawah Seperti ini Percabangannya Sampai ke pucuknya Itu rata Teman-teman Rata Rimbun Serta hijau Oke Setelah basah Kita pindah Satu pohon lagi Baru kita tutup Videonya Saksikan sendiri Lihat Musangking Begini Rimbunnya Teman-teman Di masa Pertumbuhan Lihat ini Karena kita rutin Surprise Per 3 minggu Menggunakan Yaitu Digro Hasilnya Luar biasa Ini belum kita Perunding lagi Teman-teman Padahal Sekitar 4 bulan Yang lalu Kita lakukan Perunding Namun Hasilnya Luar biasa Rimbun Kembali Merata Teman-teman Ingat Merata Basah Kalau daun Rimbun Seperti ini Kita lakukan Dari bawah Seperti ini Agar Di bawah Bawah Daun Terletaknya Hama Jadi tetap Aman Tetap Terlindungi Dari Hama Dan Bakteri Basah Yaitu Seperti Hawar Daun Busuk Busuk Daun Dan Busuk Basah Nah Pucuknya Harus Basah Teman-teman Jadi Pone Terlindungi Oke Teman-teman Sekianlah Video Hari Ini Yang Bisa Saya Bagi Pada Teman-teman Petani Durian Pemula Semoga Bermanfaat Dan Jangan Lupa Nyalakan Tombol Notifikasinya Agar Teman-teman Selamat Dapat Video Terbaru Dari Saya Dan Apabila Videonya Bermanfaat Selamat Bagi Like Comment Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Bye